Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbil Alamin Oke guys disini ada sebuah requestan Daripada kawan-kawan sekalian Daripada Obisaputra 69 channel Nah disini kereta api antar kota Malaysia Dari Tanjung Malin ke pusat kota Kuala Lumpur Oke saya penasaran sekali Macam mana istilahnya stasiun Daripada kereta api yang ada di Malaysia Dan juga istilahnya bagaimana bentuk Daripada keretanya gitu kan Bagaimana ya pengen tau aja Kalau kita ke Malaysia jadi gak kaget gitu Oh ternyata kayak gini gitu kan So jom kita tengok videonya guys Let's go Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Tanjung Malin Tengah hari Jangan lupa di like share komen dan subscribe ya guys Obisaputra 69 Malim Malaysia Perak Oke kenapa aku disini Aku pun tak tahulah kenapa ya Ya seperti biasa saya suka Kesana kesini Entah mencari apa Mencari sesuatu yang gak pernah aku lihat Jadi apa-apa benda jom Kita nak pergi mana nih Aku antara pergi Ipoh Taiping Atau balik ke Kuala Lumpur Kayaknya kita akan balik ke Kuala Lumpur dulu Sebab ada buat kerja Nanti kita akan pergi ke Taiping dari KL Central Jadi apa-apa benda Jom kita Scan dulu Habis Scan barcode Baru kita boleh masuk Oke Oke Nah kita beli tiket disini Kalian boleh beli tiket di kontor sana Atau disini Assalamualaikum Kalau yang Oh ada dua jenis disini ya Yang biasa itu berapa Yang biasa itu Kalau ada cat home itu Tempat Rp10 Kalau tak ada cat Rp5 Tempat Rp10 Oke lah Yang inilah Jadi ini yang express lah ya Ini yang express lah ya Oke jadi kita mau naik kereta api yang express Harga tiket dia Rp21 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 bro Oke jadi sekarang Saya lagi proses tiket Perlu kalian tahu Disini ada dua jenis Yaitu kereta api biasa Dan kereta api express Yang aku akan naik ini adalah Kereta api express So harga tiket dia Berbeda sedikit ya Harga tiket Kereta api express Rp21 Jadi apa-apa benda Jam berapa pula berangkat Jam 1 ya kak 1.16 Oh sebentar lagi lah ya Oke Pak Arifian 1.17 Oke Oke Kepan nombor 1 depan ini ya Oh depan ini aja Oke terima kasih Assalamualaikum Oke jadi perlu kalian tahu Kita udah dapet tiket Ini harga dia Rp21 Menuju ke Kuala Lumpur Yang aku naik ini adalah Kereta api express Yaitu kereta api cepat Jom kita lihat Kereta api cepatnya kayak gimana Wow Ini baru ada Jakarta Bandung Kalau orang salah ya Ini beda ya Kalau di Indonesia Bukan saya sama-sama makan ya Nih aku kasih lihat nih Station di Malaysia Keren sih Kita mulai dari sini aja lah ya Keren Keren Kalian mau lihat Ini stationnya bersih banget Yap Dan Ada tempat duduk Ada kursi Tapi untuk toilet Ada juga Dan untuk beli makan Ada nggak ya Kayaknya nggak ada sih Nggak ada Kalau disini ada sih Nggak ada ya Tempat beli makan nggak ada Ada nggak Kuala Kubu Baru Behrang Tanjung Malin Oke Oke kita tunggu dulu Tanjung Malin Oke setelah lama menunggu So kereta apinya udah sampai Wow Keretanya keren guys Kayak gini emang bentuknya Di Indonesia juga Seperti ini bentuknya guys Bisa kereta cepat itu Wow Oke Keren banget Ini adalah Kereta api Malaysia Gimana ya Rasanya naik Kereta cepat ini ya Saya belum pernah Mas ya Masih kereta biasa aja Oh Ternyata buka pintunya Begitu Kalau kereta biasa Itu guys Kita harus dorong Dorong Sat Gitu Tapi kalau disini Udah tinggal tombol gitu Keren sih Boleh-boleh Jadi pengalaman Nanti siapa tau Bisa naik Kereta cepat Gitu kan Kalau ada Solo Surabaya Kereta cepat Enak banget Kalau enggak Solo ke Jakarta Gitu Oke Bersih ya Jadi kita langsung berangkat Kita tinggalkan dulu Stasiun Lanjung Malin Bagus guys Stasiun Stationnya Stasiunnya itu Bersih banget Wow Keren sih Tapi ini Nggak rame banget Ya guys Mungkin bukan Stasiun Kayak di kotanya Mungkin ya Di tengah kota Oke review toiletnya Bersih Jom kita keluar dulu Oke Berapa menit Berjalanan Penuh Dari Perak Ke Kial Jadi Kita lihat Ini adalah Kereta api ekspres Ya Sudah tepat Kalau masuk Ada mejanya Juga guys Keren ya Jadi Kalau keluarga Itu Enak banget Gitu Wah Dari jalannya Kita boleh Dengar juga Bahasanya Ini cepat Banget Kita lihat Ya Ini jalan Cepat Guys Oke 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 Sangat Nyaman Ya Alright Wah ini Mau kemana Kantin Kayaknya Oke Biasanya Dekat Belakang Ada Kantin Dia punya Kantin Ada Di Sebelah Sini Bagi kalian Yang mau Makan Silahkan Makan Enak Banget Guys Oke Nanti Kita Oke Kantinnya Sama 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 Di Sini Juga Kantin Tapi Dia Desainnya Lebih Kayak Ke Baru Gitu Oh Sebelah Kantin Ada Penumpang Kalau Yang Kereta Lama Itu Tidak Ada Penumpang Kalau Setelah Kantin Keren Sini Bersih Oke Ini Keliling Review Kereta Cepat Malaysia Ini namanya Keren Keren Tapi Ini Kecew Banget Suara Betul 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 Enggak Krek 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 Biasanya Gitu Kalau Kalau Yang Lama Gitu Eh Budha Comel Oke Perjalanan Jauh Mana Ini Guys Full Mungkin Dari Dari Mana Dari Mana Naga Kiel Atau Nyaman Atau Gimana Oke Enak Buka Buka Pintunya Sampai Ujung Wow Ya Tapi Kalau Di Dalam Agak Kedap Ya Enak Banget Guys Tuh Kedap Guys Tapi Kalau Di Pas Sambungan Tadi Agak Agak Memang Kenceng Hampir Sama Dengan Kereta Biasa Cuman Enggak Bunyi Aja Krek 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 Gitu Cuman Udah Enak Banget Kayaknya Karena Udah Apa Namanya Udah Cepet Gitu Loh Yang Express Punya Jadi Sekarang Saya Sudah Sampai Di Paling Ujung Wow Kalau Saya Jalan Di Kereta Pusing Loh Bang Berikutnya Adalah Station Rawang Disini Belum Duduk Aku Belum Tahu Nomor Kursi Aku Berapa Nanti Aku Akan Tanya Apa Itu Jom Kita Lihat Perjalanan Kita Dari Tepi Nanti Kalau Udah Sampai Rawang Baru Kita Turun Lihat Suasananya Oke Selama Perjalanan Kita Melewati Hutan Hutan Oh Rawang Kiel Sentral Jauh Juga Telfon Kat Kereta Itu Macam Tak Dengar Apa Apa Macam Itu Ini Yang Biasalah Substation Terima Tenggal di Rawang Bagaimana Menggunakan KTM Ini Kereta Api Tanah Melayu Rawang Oke Terlain Oke Sekarang Kita Sampai Di Rawang Bagus Bagus Abang Ngobi Share Share Kayak Gini Keren Banget Oh Itu Kereta Lama Ya Kereta Biasa Oh Iya Betul Kereta Kerbong Perbedaan Oh Iya Ada Masjid Kereta Api Malaysia Dan Indonesia Kalau Di Indonesia Khususnya Kemarin Pas Aku Pengalaman Saya Pas Ke Jakarta Kalau Di Pinggir Rel Kereta Api Ini Banyak Bangunan Atau Rumah Rumah Gitu Kalau Di Jakarta Indonesia Tapi Kalau Di Malaysia Tidak ada Oke Rumah Rumah Di Tepi Rel Kayak Gini Betul Betul Sih Oh Sampai Mana Baru Berangkai Lagi Sekarang Kita Sampai Bulu Oke Stasiun Bungai Bulu Sungai Bulu Oke Oh Bersih Juga Ini Guys Keren Sih Jadi Ngerasa Kayak Lagi Jalan-Jalan Di Malaysia Gitu Guys Please Stand Clear Please Stand Clear Ya Allah Suasananya Kayak Gini Ternyata Woy Sudah Sampai Kiel Sentrum Kiel Sentrum Oke Jadi Kita Sudah Sampai Di Stasiun Kepung Eh Kepung Ini Kepung Sentrum Bagi Kalian Tinggal Di Kepung Kalian Boleh Naik Kereta Api Sekiranya Kepung Sentrum Tidak Punyinya Beda Ya Sila Awasi Jarak Anda Ya Ya Allah Suasananya Kayak Negara Orang Gitu Ya Yalah Eh bangunannya Kayak Di Jepang Ini Dimana Itu Ya Sungai Bulo Eh Bukan Sungai Bulo Yang Sebelumnya Kan Oke Kita Boleh Tengok Oke Sebentar lagi Kita Akan Sampai Di Kuala Lumpur Ya Wow Itu Station Terdua Di Malaysia Kuala Jadi Station Tertua Di Kuala Lumpur Guys Oke Oke Baru Tahu Lah Itu Udah 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 Kelihatan Itu Itu Berikutnya Kuala Lumpur Sekiranya Anda Menghampiri Station Destinasi Anda Sila Pastikan Tiada Barangan Yang Tetinggal Sila Pastikan Tiada Barangan Yang Tetinggal Oke Macam Mana Station Yang Ada Di Kial Kuala Lumpur Kita Boleh Lihat Oke Sama Kenangan Di Station Ini Dulu Oke Tinggal Hanya Kenangan Kenapa Station Kuala Lumpur Kita Turun Dulu Jadi Saya Turun Di Station Ini Ya Aduh Oke Banyak Kenangan Di Station Ini Stasiun Ini Ini Adalah Station Kuala Lumpur Sengaja Aku Turun Di Station Ini Biar Kita Boleh Lihat Suasananya Ini Suasanya Jadul Banget Guys Vintage Dari Bentuk Bentuk Ini Oke Kan Beda Guys Kalau Gerbong Kalau Ini Enggak Gerbong Itu Beda Nyambung Kalau Express Yang Cepat Ini Adalah Busun Oh Oke Jadi Kita Turun Dulu Ini Adalah Station Kuala Lumpur Banyak Kenangan Di Station Ini Dulu Kenangan Apa Asik Oke We Sudah Macam Di Jepang Indonesia Juga Ada Dan Dan Melayu Malaysia Jadi Perlu Kalian Tahu Ini Adalah KTM Atau Station Kuala Lumpur Station Kuala Lumpur Masa Lalu Saya Asik Pokoknya Dulu Banyak Kenangan Disini Jadi Apa Apa Benda Jom Kita Keluar Kesini Sedikit Dulu Biar Kita Tahu Sedih Pula Saya Terbawa Kenangan Kenangan Masa Lalu Asik Kita Tinggalkan Dulu Suasana Station Ini Jom Kita Keluar Oke Guys Sudah Selesai Videonya So Itulah Disharing Daripada Abang Obisa Putra Dan Wow Keren Banget Bisa Menikmati Gitu Kan Kereta Cepat Yang Ada Di Malaysia Ataupun Kereta Express Dan Harganya Dari Perak Perak Terima Terima Ya mungkin itu saja video kali ini Terima kasih Abang Obisa Putra Yang sudah share kembali kita semua Tentang kereta api antar kota di Malaysia Dari Tanjung Malim ke Kuala Lumpur Terima kasih guys sudah tengok video ini Bagaimana komen kawan-kawan semua Sebentar lagi Indonesia Kemarin juga saya react ya Di channel Cak Mujib TV Kalau tidak silap Itu kereta cepat yang ada di Indonesia So buat teman-teman semua Langsung aja cek juga di Cak Mujib TV Pasti ada videonya disitu Atau saya lupa Disini apa di Cak Mujib TV Pokoknya di cek aja lah Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Semoga sehat selalu Buat Abang Obisa Putra Dan juga teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Sehat selalu Bahagia dunia akhirat Amin amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax